Assalamualaikum 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 Ketemu lagi di channel saya Ibu Cedil Channel Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar Hari ini saya dapat paket Kita unboxing Kira-kira saya mau unboxing Jadi Simak terus videonya sampai selesai Oke teman-teman Kita langsung buka paketnya Oke ini Saya buka teman-teman Nah ini teman-teman Sudah saya buka Paketan tanaman hias Saya beli dari Online shop Nah jadi teman-teman Ini saya nyoba Beli di online shop Di Toko tanaman hias Di daerah Bogor Saya nyoba Ternyata ini Kirimannya sesuai dengan Gambar ya Jadi ini bagus Oke Kita rendam dulu Sama air ya Nah ini di perjalanan Terlalu lama Biar segar dulu ya teman-teman Nah teman-teman Teman-teman Saya beli di online shop ini 10 jenis tanaman hias ya Jadi Cukup murah Harganya Harganya cuma 115 10 jenis ini Oke Ini masih layu ya Masih di polybag Belum dimasukin pot Karena belum beli Belum disiapin potnya Nah ini teman-teman Yang sebagian Saya simpan di teras rumah Ya di depan rumah Di halaman Dan sebagian lagi Yang aglonema Di atas ya di loteng Nanti kita lihat ya teman-teman Nah ini masih layu-layu ya Karena Masih baru Oke Kita lanjut lagi teman-teman Nah ini banyak Juga Anakan-anakan kuping gajah Oke teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut lagi Lihat yang di atas ya Di ruangan atas Oke Kita lihat ada Apa aja ya Nah ini teman-teman Saya udah di loteng ya Nah ini sebagian Koleksi-koleksi Disini Yang ada di atas loteng Nah ini keladi-keladi ya Bukan tua-tua keladi Oke kita lanjut lagi teman-teman Kemudian Kita lihat-lihat Kali aja teman-teman Mulai menyukai Sama Tanaman ya Nah ini Singonium Warnanya menjadi putih Asalnya itu Tadinya hijau ya Nah ini aglonema silver Berbeda ya Sama yang ini juga Nah ini sejenis aglonema juga Tapi kurang tahu apa namanya Oke kita lanjut lagi ke sebelah sini Ada kuping gajah teman-teman Sama Sente ya Kuping Eh ini apa Keladi Hitam Nah disini Ada Amazon ya Tapi ini Mau mati kayaknya teman-teman Karena akarnya udah nggak ada Ini kelihatan Di daunnya udah mulai pudar Puning Nah ini ada janda bolong Monstera Nah ini teman-teman Yang saya beli di online Ya Ini aglonema Paling murah Yang saya pernah beli Ini hanya 10 ribu ya di online Dan Bagus banget Ini cantik warnanya Ini jenis namanya Aglonema Dona Carmen Nah ini ada Filo Ecing Keladi 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 Tisu Keladi Original Nah ini Keladi Pink Nah sebelas sini ada siri-sirihan Nah ini teman-teman ada Bunga Ini ya Buat dari bekas Permikahan Kemarin Dibawa Kesini Jadi bagus wangi Di ruangan ini Namanya Bunga Lupa Sedap malam Kalau nggak salah Nah ini Ada Episcia Di sini juga Pilo Dendron Mi Chan Sama Pilo Dendron Sama Pilo Dendron Sri Gading Brazil Ya ini Oke teman-teman Kita lanjut lagi Di luar Yang di luar ya Kita lihat Nah ini Ada Zegrina Ya di atas Pilo Dendron Brazil Nah ini Situasi Di Dalam Ruangan Ya Buat Istirahat Oke Kita lanjut lagi Di luar ruangan Ada Ada Jadi Simak Terus Teman-teman Videonya Sampai Selesai Nah teman-teman Ini di luar ruangan Ada Glonema Donat Armen Yang Kemarin Saya beli dua Ya Ini masih hijau Satu Nah ini Ada Apa ya lupa Ini Parigata Tapi layu Kayaknya ini Tapi Kita tunggu aja Beberapa hari Kedepan Mudah-mudahan Segar lagi Nah ini juga Sama Masih layu Oke Kita Lihat-lihat Yang lainnya Teman-teman Karena Di rumah ini Hampir setiap hari Ya Ada Tanaman baru Lagi Jenis-jenis baru Nah ini Aglonema Aglonema Atau Seri Rezeki Aglonema lokal Ada juga Keladi Pisu Ini masih Keliatan hijau Dan Ini Yang Yang Bercap Pink Tricolor Kalau Enggak salah Ini Gladi Neon Oke Kita Lihat-lihat Aja Lain Youtubers Teman-teman Teman-teman Lihat-lihat 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 Sekarang In Lihat-lihat Alt-Lihur Lihat-lihat Tidak Lihat-lihat Nah ini teman-teman Ada yang baru juga ini keladi keris tapi ini keladi kerisnya papua ini yang bijau nah ini juga ada filodendron lupa saya namanya nah ini ada singonium warna putih ini baru dipindah ke pot ya tadinya saya disatuin sama yang lain nah ini dipotong dulu ini si bongolnya saya tancap lagi di tempat baru nanti biar tambah banyak ya nah ini juga dipotong karena daun-daunnya kuning nah ini singonium juga warnanya udah bagus putih ini ada miyana krokod warna kuning nah ini ada siri-sirihan ini ada keladi katak oke teman-teman nah ini teman-teman tadi potongannya saya simpan ya di ini di tempat nah ini teman-teman saya simpan dua ini potongannya biar nanti keluar lagi tunas ya atau daun baru oke teman-teman cukup sekian informasi kali ini atau video kali ini semoga bermanfaat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati